Ketan Jurnalis Televisi Indonesia Ketan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Bandung Raya menggelar bakti sosial dengan membagikan puluhan paket sembako dan santunan kepada anak yatim dengan tema membangun jurnalis televisi yang profesional dan tangguh di Masjid Salamah Al Ibrahim, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Selain membagikan sembako dan santunan, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Bandung Raya pun melakukan refleksi diri yang dimaknai dengan introspeksi diri peran jurnalis atau media di tengah masyarakat. Ketua IJTI Korda Bandung Raya Rezi tiap rasaja menegaskan kegiatan bakti sosial dan refleksi ini digelar sebagai bentuk introspeksi awak jurnalis sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi di tanah air, serta rasa empati juga berbagi dengan sesama terutama di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih melanda tanah air. Kita masih bisa tasakur pinima di hal yang bahagia ini kita mencoba untuk berkontribusi kepada lingkungan sekitar terlebih kita bisa bakti sosial di tengah pandemi ini memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh sebagian orang. Kita tidak bisa dibuat lebih yang pasti kita ingin memperoleksi diri di mana di masa pandemi ini kita masih tetap bisa memberikan yang terbaik selain meliput itu karena sudah kewajiban kita, tapi kita juga bisa berkontribusi bakti sosial kepada masyarakat tidak mampu ataupun yang anak-anak yang terlihat. Kegiatan hari ini sebagai bentuk kepedulian dari kami yang tergabung di Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, di mana di tengah pandemi ini kami ingin sedikit berbagi kepada teman-teman yang ada di Panti dan juga warga sekitar disini. Semoga dengan berbaginya kita di tengah pandemi ini bisa menjadikan, bisa membantulah sedikit bagi masyarakat setempat dan juga adik-adik kita yang ada di Panti. Dan ini juga sebagai bentuk refleksi diri bagi kita Jurnalis Televisi Indonesia. Dengan kegiatan ini yaitu adanya kepedulian sosial kepada orang atau kaum Dua Pak ya, ini sangat membanggakan sekali. Dan Alhamdulillah dengan hadirnya IJST dan juga mesin selama El Ibrahim ini bisa bersinergi, bisa bekerjasama, bisa berkolaborasi, tidak hanya saat ini saja, tapi ini sudah beberapa kali, mungkin sudah tiga kali ya. Karena masjid ini baru berdiri di tahun 2020, ya 2020 awal, baru diberoperasional dan sekarang sudah menginjak satu tahun. IJST itu sudah berkontribusi kepada kita tiga kali kegiatan. Jadi dengan mengundang anak-anak yatim biatu dari Pantai Asuhan dan sekarang dari Pondok Pesantren dan sebelumnya pernah juga ada lomba-lomba kegiatan disini. Baca tulis Quran, habis Quran, tahsin Quran, dan IJST hadir saat itu selalu berkontribusi kepada kita. Dengan adanya refleksi diri, diharapkan peran jurnalis ke depannya dapat lebih profesional dan mampu menjadi penyambung informasi bagi masyarakat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV